Maret 2015, dunia dihebohkan dengan berita tentang penemuan cincin yang ditemukan pada mayat seorang wanita Viking di tanah pemakaman kuno dengan tulisan Arab, Ilallah, yang artinya kepada Allah. Berita ini cukup viral, diangkat oleh media-media mainstream semisal The Washington Post, CNN, The Daily Mail, Digital Journal, dan lain-lain. Dari sini kemudian timbul beragam pertanyaan. Apakah dulu bangsa Viking pernah memeluk agama Islam? Apakah dulu pernah terjadi kontak hubungan antara Viking dan Islam? Cincin ini memunculkan beragam teori dan perdebatan tentang asal-usulnya. Cincin misterius, begitulah beberapa media menyebutnya. Nah bagaimana ceritanya cincin islami ini bisa berada di Sweden 1200-an tahun yang lalu? Beberapa menit ke depan, kami akan membahas sebongka misteri dibalik hubungan antara Viking dan Islam lebih dari seribu tahun yang lalu. Dan perlu kami garis bawahi, cincin berlafal Allah ini bukan satu-satunya bukti dokumentasi kontak antara Viking dan peradaban Islam. Dikutip dan dirangkum dari artikel yang berjudul A Tale of Two Civilizations, The Viking and the Muslim World, ditulis oleh Cem Nizamoglu dan Syairah Yasir. Berikut kami ulas. Siapa yang tak kenal Viking, kumpulan orang-orang berjangkut tebal dan membawa kapak, kejam, bengis, pemberani, berlumur darah, penjelajah laut tangguh dengan kapal berbentuk naga, begitulah film-film dan permainan digital menggambarkan mereka. Tapi tentu masih banyak dari kita yang belum mengenal secara pasti siapa mereka sebenarnya dari sudut pandang sejarah. Bangsa Viking adalah orang-orang Skandinavia atau yang sekarang disebut dengan Sweden, Norwegia, Denmark, dan Finlandia di Eropa Utara. Yang hidup dari abad ke-8 hingga akhir abad ke-11 Masehi. Mereka dikenal melakukan perdagangan dan serangan, merampok, menjajah, mulai dari tanah air mereka di Eropa Utara hingga mereka menjelajahi hampir seluruh wilayah Eropa yang luas. Mereka juga menjelajah ke arah barat, yaitu ke Islandia, Greenland, dan Kanada di Amerika Utara. Bahkan juga ke arah timur hingga mencapai ke Asia Tengah. Ini adalah peta ekspansi Viking. Di abad ke-8 Masehi, mereka masih bermukim di semenanjung Skandinavia di Norwegia, Sweden, dan Denmark. Kamu bisa lihat pada wilayah berwarna merah tua. Lalu di abad ke-9 Masehi, mereka mulai menjelajah ke wilayah sekitar yang berwarna merah. Mencapai Rusia, Inggris, Islandia, dan lain-lain. Lalu abad ke-10 Masehi, mereka semakin meluas ke wilayah berwarna oranye. Menguasai Rusia, melebar ke Greenland, Islandia, dan Perancis. Lalu pada abad ke-11 Masehi, mereka sampai ke wilayah berwarna kuning, yaitu di Libya, Italia, Inggris, dan Amerika Utara. Adabun wilayah yang berwarna hijau adalah wilayah-wilayah yang pernah diserang oleh orang-orang Viking. Namun hanya ditemukan sedikit sisa-sisa pemukiman Viking di sana. Banyak di antaranya adalah bersinggungan langsung dengan dunia Islam di masa-masa kejayaannya, yakni di Andalusia, Afrika Utara, Asia Tengah, dan Rusia. Tapi tahukah kalian, catatan sejarah pertama yang mencatat dan mengamati kehidupan bangsa Viking justru bukan berasal dari orang-orang Eropa sendiri, melainkan berasal dari orang-orang Islam di Timur Tengah. Dulu orang-orang Islam menyebut bangsa Viking dengan nama Rus atau Rusia dan Sokalibah. Sokalibah sendiri adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Islam pada abad ke-10 Masehi, yang berarti sekumpulan manusia berambut pirang, berkulit kemerahan, yang tinggal di Eropa Tengah, Timur, dan Timur Laut. Ada cukup banyak geografer dan para pengembara Muslim yang mencatat kehidupan bangsa Viking, di antaranya ada 14 orang yang kami ketahui. Pada abad ke-9 Masehi ada tiga orang, Yahya ibn Hakam al-Bakri, Ahmad al-Ya'kubi, dan ibn Khurdazbih, adalah generasi Muslim awal yang mencatat kehidupan bangsa Viking. Kemudian pada abad ke-10 Masehi mulai ramailah penulisan tentang Viking. Para geografer Muslim terkemuka mencatatnya seperti Al-Mas'udi, Ibn Hawqal, Ibn Rustah, Al-Muqaddasi, dan Ibn Qutiyyah. Lalu pada abad ke-11 Masehi ada geografer Muslim yang paling tersor di Eropa kala itu. Beliau bernama Al-Idrisi, beliau juga menulis tentang Viking. Kemudian ada Miskawaih dan At-Tartusi. Kemudian pada abad ke-11 Masehi ada geografer lain yang menulis tentang Viking, iaitu Yaqut al-Rumi beserta Ibn al-A'tir. Kemudian lompat pada beberapa abad kemudian, di abad ke-17 Masehi ada juga geografer Muslim yang mencatatnya seperti Al-Mak'arri dan Amin al-Razi. Demikian cukup banyak rekam jejak Viking dalam buku-buku para ilmuwan Muslim terdahulu. Namun, catatan sejarah Viking yang paling luas, ekstensif, dan mendalam adalah tulisan penggembara Muslim bernama Ahmad Ibn Fadlan, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibn Fadlan. Pada tahun 921 Masehi, Ibn Fadlan diutus sebagai duta khalifah dinasti Abbasiyah dari Baghdad kepada Raja Volga Bulgars di Rusia dengan menyeberangi Laut Hitam dan Kaspia. Kisah perjalanan beliau ini ditulis dalam buku berjudul Ar-Risalah. Di dalam jurnal ini, beliau mengisahkan tentang kehidupan Viking di Volga yang beliau sebut mereka dengan julukan bangsa Rus atau Rusia. Para penelitian dari barat menduga berasumsi kuat bahwa yang dimaksud dari Rus oleh Ibn Fadlan adalah bangsa Viking di Volga, yakni orang-orang Jerman utara yang menjelajah sampai ke Volga. Berikut ini ungkapan Ibn Fadlan mengenai para pedagang Viking di daerah Itil. Beliau berkata, Aku telah melihat bangsa Rusia atau Viking saat mereka datang dalam perjalanan dagang. Mereka bermukim di pesisir sungai Itil. Aku tidak pernah melihat fisik manusia yang lebih sempurna daripada fisik mereka. Seakan-akan mereka adalah pohon kurma. Mereka berambut pirang, berkulit merah. Mereka tidak memakai tunik atau kaftan. Akan tetapi para pria Viking mengenakan kain yang menutupi separuh tubuh mereka, sementara salah satu tangan mereka menyembur keluar dari dalam kain itu. Setiap orang dari mereka selalu membawa sebilah kapak, pedang, dan pisau, selalu setiap saat tak pernah mereka tinggalkan. Bilahan pedang mereka penuh dengan goresan karena mereka sering berperang. Sepanjang tangan sampai leher mereka ada hiasan dari tumbuh-tumbuhan, gambar-gambar tato, dan lain sebagainya. Seorang geografer muslim lain asal Persia, Ibn Rustah, juga menjelaskan gambaran bangsa Viking melalui sudut pandangnya. Beliau berkata, Mereka, Viking, menjaga pakaian mereka agar tetap bersih, sementara para lelaki mereka menghiasi diri dengan menggunakan ikat pinggang emas. Mereka memiliki sikap murah hati kepada orang lain, menghormati tamu-tamu mereka, dan memperlakukan dengan baik siapa saja yang meminta perlindungan kepada mereka, serta siapa saja yang datang mengunjungi mereka. Mereka juga tidak mengizinkan siapapun untuk mengganggu atau membahayakan tamu-tamu mereka. Dan setiap kali ada yang berani memperlakukan tamu-tamu mereka secara tidak adil, mereka akan membantu dan membela tamu-tamu mereka. Nah, dari uraian catatan pengamatan kehidupan sosial Viking dari abad ke abad oleh para pengembara muslim ini, akan timbul pertanyaan, dari mana awal mula kontak pertemuan antara dua budaya ini? Ternyata di masa itu, orang-orang Viking dan orang-orang Islam mendirikan pusat-pusat perdagangan di beberapa kota di Eropa Timur, seperti di Kiev, Novgorod, bagian dari rute perdagangan Sungai Volga yang terkenal. Jadi, telah terjadi kontak perdagangan yang cukup kuat antara Viking dan Muslim. Di antara bukti atas hal ini, koin-koin dirham, mata uang Islam saat itu, adalah bahan bakar penting bagi peradaban Viking di masa itu. Bahkan pada abad ke-10 dan 12 Masehi, dirham menjadi mata uang umum di Viking York dan Dublin. Di antara bukti lain tentang kuatnya kontak perdagangan antara Viking dan Muslim, adalah bangsa Skandinavia atau Viking di masa itu, memilih untuk menjelajah ke timur dalam misi pencarian dirham milik umat Islam yang terbuat dari perak. Demikian juga sebaliknya, para pedagang dan saudagar dari peradaban Muslim, sangat ingin memiliki topi dan mantel yang terbuat dari bulu rubah hitam, jenis yang paling berharga dari seluruh bulu di masa itu. Yang artinya, orang-orang Islam ingin mengenakan pakaian orang-orang Viking juga. Dari pertukaran niaga, barang, mata uang, timbullah pertukaran budaya antar Viking dan Islam. Mereka, Viking, memperlakukan pelayan mereka dengan baik dan berpakaian dengan indah karena mereka adalah pedagang yang giat, ungkap Ahmad bin Fadlan. Melihat fakta ini, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, bukankah di zaman dulu sangat sulit terjadi pertukaran budaya begitu saja antara dua peradaban besar? Bukannya di masa itu, pertukaran budaya selalu dimulai dengan konflik dan perang terlebih dahulu. Hmm, bisa dibilang iya. Memang di kawasan Eropa Barat, terjadi beberapa perang antara Viking melawan Muslim, dan ini akan kita bahas setelah yang satu ini. Namun, di kawasan Eropa Timur, itu berbeda. Di arah Rusia dan sekitarnya, orang-orang Viking lebih memilih untuk mengalah daripada memerangi umat Islam di sana. Di kawasan pertemuan Eropa Timur dan Asia Tengah, dikuasai oleh orang-orang Turki yang mayoritasnya Muslim. Kekuatan mereka cukup dominan. Tekst-tekst besar sejarah saat itu menunjukkan betapa kuatnya bangsa Turki Muslim, sampai-sampai bangsa Viking tidak bisa datang hanya dengan mengayunkan pedang dan mengambil alih wilayah mereka. Hal ini seperti yang dicatat oleh Jonathan Clements dalam buku A Brief History of the Vikings. Beliau berkata, Bangsa Viking membiarkan dunia Muslim sendirian, maksudnya tidak menyerang mereka. Viking lebih memilih untuk menjadi tentara bayaran di armada pasukan Muslim, atau berdagang dengan Muslim dalam komoditas berharga. Barangkali Viking adalah perampok di ujung jalur perdagangan Eropa. Tetapi di ujung Timur Tengah, Viking hanyalah pedagang. Viking di Eropa Timur hanya mampu bertekuk lutut di hadapan para Muslim. Tak satupun pedang berani mereka ayunkan. Berbeda dengan Viking di Eropa Barat, mereka dikenal sangat barbar dan rajin merampok. Di antara penjarahan yang mereka lakukan, itu terjadi di negara Islam Andalusia, Spanyol, dan Portugal saat ini. Nah, dari sudut pandang orang-orang Viking, kota-kota Muslim di Andalusia adalah supermarket serba ada yang berada di luar imajinasi terliar mereka, yang cukup menggiurkan untuk mereka jarah. Sedangkan dari sudut pandang orang-orang Muslim Andalusia, Viking adalah bangsa yang tidak terlalu diperhitungkan kekuatan militernya. Arkeolog bernama Bjorn Mihr berkata, mereka orang-orang Viking bukanlah orang-orang barbar yang bodoh. Mereka tahu persis tekanan militer dan ideologis yang mereka hadapi, yakni Andalusia Islam. Ya, Andalusia Islam saat itu adalah negara termaju dan terkuat di Eropa. Terlalu bodoh jika Viking asal melakukan serangan terhadap Andalusia tanpa perhitungan dan strategi. Walaupun memang, ada laporan sejarah mencatat bahwa Viking pernah menerang Andalusia. Katatan tersebut menyebutkan bahwa, armada Viking menjarah kota Lisbon, Sevilla, Gadis, dan Al-Ghaziras di masa pemerintahan Emirat Islam di Cordoba, Spanyol, dan Asilah di Maroko, Afrika Utara. Sebagai balasannya, pasukan Muslim Cordoba menjebak armada Viking di sungai Guadalquivir dan berhasil menghancurkan 30 kapal serta membunuh seribu orang Viking. Nah, terjadinya pertemuan dua peradaban Viking dan Islam di berbagai belahan bumi Eropa ini tentu memberi dampak dan pengaruh bagi kedua belah pihak. Di antaranya, sejarah mencatat bahwa tidak sedikit orang-orang Viking yang memeluk agama Islam. Artikel Omar Mubaidin menyatakan, Viking terbiasa melakukan banyak serangan terhadap negara-negara Muslim dan Kristen di semenanjung Iberia, yakni Andalusia, Spanyol, dan Portugal. Namun akhirnya, sebuah komunitas Viking yang menetap, mereka memeluk Islam di Sevilla Tenggara. Terkenal mereka sering memasukkan keju ke Cordoba dan Sevilla. Bukti lain yang berkaitan tentang orang-orang Viking yang masuk Islam adalah memoir yang direkam oleh ahli geografi Muslim abad ke-16 Masehi yang bernama Amin Razi. Beliau menuliskan, Mereka, bangsa Viking, sangat menyanjung tinggi daging babi. Bahkan, bangsa Viking yang telah masuk Islam pun masih menginginkan dan menyukai daging babi. Dalam film dokumenter BBC milik Andrew Marr yang berjudul History of the World into the Light, Marr berkomentar tentang bagaimana Viking di Rusia juga nyaris masuk Islam bersama dengan Raja Mereka. Pada awalnya, dia tidak dapat memutuskan agama mana di dunia yang paling cocok untuk orang-orang Viking. Andrew Marr berkata, Dikisahkan bahwa dia, Oleg, seorang pangeran Viking dan pemimpin bangsa Rus, meminta perwakilan Katolik Roma, Christian Ordodox Yunani, Yudaisme atau Yahudi, dan Islam untuk datang ke sini dan membujuknya. Ayo berdebat, katanya, buat diriku memeluk agamamu. Prajurit Viking tua itu cukup tertarik pada Islam, sampai kemudian, dia mendengar bahwa masuk Islam dapat membuatnya berhenti minum alkohol. Oleh sebab poin inilah dia kemudian berkata kepada perwakilan Islam tersebut, Oke, kau keluar. Pada akhirnya, ia pun memilih Christian Ortodox Yunani, dan mulai membangun gereja batu pertama di Kiev. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya, part pertama dari episode Hikmepedia Channel kali ini. Insya Allah, akan kami sambung lagi dalam waktu dekat di part yang kedua, mengulas lebih dalam sejarah yang hilang tentang Viking dan Islam. Jika kalian suka video ini, silakan klik tombol like, dan jika kalian tidak suka, silakan klik tombol dislike. Kalau ada kesalahan di video ini atau kekurangan, bisa kalian sampaikan di kolom komentar di bawah ya. Masukan dari kalian amat sangat berhati untuk kami. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaikum.